Menolak adanya pembatasan dan pelarangan truk over dimension overload atau odol dari pemerintah, puluhan sopir truk melalukan aksi solidaritas terhadap rekannya yang memperjuangkan penolakan peraturan odol. Aksi tersebut terjadi di eksit tol Begadung, masuk Desa Putren, kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dengan pengawalan polisi supaya tidak terjadi kemacetan jalan. Hampir setiap truk antar kota, antar provinsi, menghentikan kendaraannya di eksit tol, hingga truk berjajar memanjang di pinggir jalan bypass. Taufik, driver padi komuniti mengatakan, aksi ini merupakan solidaritas terhadap rekan-rekannya yang berjuang menolak odol, hampir seluruh sopir di Indonesia melakukan aksi ini. Peraturan odol Maksudnya peraturan odol itu yang bagaimana? Overdimensi, overload, itu dikarenakan yang disalahkan tentang sopir, bukan perpisahannya. Saat ini, Pak, odol sudah diberlakukan atau belum, Pak? Ini mau diberlakukan penggedokannya hari ini, pertunjukannya sopirnya ini, biar tidak terjadi. Penggedokan itu, Pak, ya? Ada berapa banyak, Pak, yang tadi sopir-sopir yang ikut aksi di Nganju ini, Pak? Kalau di Nganju kurang lebih ada sekitar 500 orang. 500 orang, Pak, ya? Di luar kota apakah juga terjadi seperti ini, Pak? Ini juga terjadi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, yang di pusat ada. Yang di pusat juga ada, Pak, ya? Pak, harapannya kepada pemerintah terkait odol tadi bagaimana, Pak? Harapan saya, kalau peraturan itu dilaksanakan, supaya pengusaha juga diberi tahu muatannya jangan banyak-banyak. Ongkosnya juga standar, Pak, ya? Walaupun odol dihapus, ongkosnya tetap standar, gitu, Pak, ya? Tidak, tetap standar. Aksi solidaritas ini tidak berlangsung lama, setelah polisi berkoordinasi dengan sopir, sekitar setengah jam sopir-sopir satu per satu kembali melanjutkan perjalanannya. Kapolsek Sukomoro, AKP Jumari mengatakan, para sopir menghentikan sementara truk-truknya sebagai aksi solidaritas, sekitar setengah jam sopir-sopir menghentikan truknya. Ada aksi kendaraan untuk kendaraan truk terhadap roda 6 maupun 10. Aksi ini-nya aksi mereka ditutupkan solidaritas pada reka-rekannya yang saat ini menghentikan terkait dengan yang keren sekarang masalah odol, over demand, over demand, over load. Saat ini ada aksi mulai di Prabaya. Untuk di Kancur, di Eksitol ini hanya sekedar solidaritas. Yang berapa banyak? Yang berapa banyaknya di Jumlandan? Untuk kendaraan yang kurang lebihnya sekitar 20-30 kendaraan. Sementara berhenti bagi tutup solidaritas pada reka-rekannya di Jumlandan. Mereka berhenti apa diberhentikan oleh polisi? Mereka berhenti, justru yang memperhatikan reka-rekannya sendiri dalam mereka untuk menghormati teman-temannya yang asli solidaritas di Jumlandan. Tidak lama, selama 20-30 menit, mereka sepakati kemudian yang bersambungkan berjalan lagi. Secara umum, tidak ada bengkara lintas yang berhasil untuk di Eksitol, berbebas. Secara ngajib dan kekongoran ini tidak ada bengkara lintas. Cuma secara matah. Terus yang dilakukan oleh kepolisian dan? Kita sendiri juga memberikan edukasi kepada para penghubungi. Walau ada kegiatan solidaritas, tetap-tetap melakukan asuran-asuran yang berlaku. Intinya jangan sampai mengganti penggunaan jalan. Setelah kemudian, permacan ini akan disikapi lebih lanjut oleh pihak yang punya kepentingan. Ya, intinya kita sabar menunggu perkembangan lebih lanjut. Mereka masih tetap dibolehkan melewati tol dan? Kalau dibolehkan itu pengorangan penuh dan tidak bisa mengganti pengorangan penuh terakhir itu itu pengorangan penuh dari pihak tol. Itu yang jelas yang kami sampaikan saat ini mereka tidak bisa memahami dan bisa melaksanakan kegiatannya Arus tetap berjalan lancar, karena truk diparkir di bahu jalan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Nganjuk, Siti Nur Kholifah melaporkan. Terima kasih telah menonton!